Halo guys, selamat datang kembali di channel SulHDR bareng saya Sul Di depan saya sekarang ada 2 HP yang sama-sama Snapdragon 855 Dan sama-sama menggunakan layar OLED Dan sama-sama berpotensi kehilangan email Jadi ini dia kedua HP nya yaitu Google Pixel 4 Dan Xperia 1 Nah, buat teman-teman yang lagi cari atau lagi mikirin ambil yang mana Mungkin video ini sedikit memberikan pencerahan Jadi jangan lupa buat yang baru bergabung Baru muncul di sini Boleh dong dengan cara tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi Oke, lanjut Pertama-tama kita bahas dulu ya Soal harganya untuk Google Pixel 4 ini sedikit lebih mahal Untuk second like new saya lihat di Tokped dan Shopee itu sekitar 4 jutaan Dan untuk Xperia 1 yang 99 atau 98, 99 itu sekitar 29 sampai 3 juta Jadi selisih harga 1 juta seberapa worth it kah? Buat disclaimer, buat yang beli mungkin hasilnya atau unitnya gak akan sama dengan Yang saya dapatkan atau mungkin punya teman-teman bisa lebih baik dari yang saya dapatkan Namanya juga barang putas ya Terus yang kedua disini saya gak akan membandingkan terlalu dalam Disini saya akan membandingkan pengalaman saya saja dalam menggunakan kedua HP ini Bisa dibilang kulit-kulitnya aja lah yang sehari-hari saya rasakan Yang pertama ya, kalau soal performa kita gak usah ragukan lagi ya Dengan RAM 6GB, kedua HP ini tuh mampu gitu kan Menjalankan semua aplikasi dengan smooth dan lancar tanpa kendala berarti Selain itu perbedaan disini adalah Google Pixel 4 disini tidak mempunyai memori eksternal Sedangkan Xperia 1 disini tuh dia mempunyai memori eksternal Jadi teman-teman gak usah khawatir soal penyimpanan Selain itu fitur lainnya adalah dia mempunyai SIM card yang gak perlu menggunakan ejector Jadi tinggal tarik dan nyala Tapi minusnya dia harus tetap mati dulu ya Restart dulu kalau dinyalain Dicabut maksudnya Oke itu adalah fitur-fitur umumnya Lanjut selama penggunaan disini untuk desainnya ya Kalau untuk dibawa kemana-mana sih saya lebih prefer ke Google Pixel ini Selain compact dia tuh lebih apa ya Lebih gampang aja masuk di semua kantong-kantong celana yang teman punya Sedangkan untuk Xperia 1 ini selama penggunaan saya tuh agak ribet Kalau misalnya sering dibawa Apalagi buat teman-teman yang sering menggunakan jeans Jeans maksud saya Dan mungkin kemana-mana harus menggunakan kendaraan row 2 Jadi ini agak susah dan bisa berpotensi membuat HP ini mungkin jadi cepat Tergores dan rusak gitu kan Nah selanjutnya yang Saya rasakan selama penggunaan kedua HP ini adalah Ketiadaan dari fingerprint Google Pixel ini Itu terasa lumayan berpengaruh untuk di pandemi sekarang Sedangkan Xperia 1 ini dia menggunakan fingerprint di samping Dimana ini tuh selama penggunaan saya sih ini aman-aman aja Ini saya contohin ya Nyala eh sorry mati saya pencet sekali Langsung kebuka Jadi isu yang menceritakan kalau ada masalah di fingerprintnya disini Gak saya rasakan di unit ini Dan buat informasi Xperia 1 itu menggunakan Android 10 dengan ROMnya yang masih menggunakan softbank Belum di software ke ROM global Oke lanjut Nah untuk teman-teman yang suka nonton Ya otomatis Xperia 1 ini cocok banget buat teman-teman Sedangkan untuk Google Pixel ini kurang karena memang layarnya kurang lebar aja Kalau untuk kualitas gambar sih Kedua HP ini juga masih cakep banget Karena kedua HP ini tuh menggunakan layar OLED teman-teman Jadi soal kualitas gambar Gak perlu teman-teman ragukan lagi untuk kedua HP ini Tapi kalau soal speaker ya Google Pixel ini juara teman-teman Google Pixel ini juara dibandingkan Xperia 1 ini Karena apa? Suara yang dihasilkan Google Pixel itu memang setingkat lebih baik dibandingkan Xperia 1 Walaupun sebenarnya mereka ini udah sama-sama menggunakan dual speaker Atas bawah dan atas bawah Tapi soal suaranya udah Ini masih lebih baik dibandingkan Xperia 1 Oke lanjut ke bagian kamera Disini saya gak akan membahas soal kameranya Kalau memang teman-teman mau saya akan buatkan video khusus Karena untuk mencari sampel kamera itu harus membutuhkan beberapa waktu Tapi kalau menurut saya ya teman-teman bisa tahu ya Kalau Google Pixel 4 ini pasti dia lebih Hasilnya itu lebih berwarna Lebih siap diposting di media sosial Itu adalah yang saya rasakan Saat menggunakan Google Pixel 4 ini Sedangkan untuk Xperia 1 ini Dia tuh harus sedikit diutak atik Dan hasilnya lebih ke natural Tanpa MBL-MBL lain-lain Hmm selanjutnya di bagian layar Untuk bagian layarnya ini Tadi udah saya bahasnya Tadi saya lupa bilang Kalau Google Pixel ini menangnya dia sampai di 90Hz Kalau Xperia masih di 90Hz Itu ya lumayan Sedikit aja sih perbedaannya Kalau digeser-geser Ya oke Lanjut di masih dalam penggunaan saya sehari-hari ya Nah kita ke bagian Nge-charge-nya teman-teman Disini saya pakai charge yang U-Grain ini Yang 20W nano ini ya Disini tertulis Berapa sih 5V 3A Dengan maksimal wattnya Disini adalah 20W Ya sorry 20W Nah ini tuh Selama saya pakai menggunakan ini Dia lebih cepat mengisi di Xperia 1 Ya mungkin seperti yang saya bilang Kondisi baterainya kurang cakep sekarang Karena Xperia 1 ini Setelah saya cek di Aku baterai kah Dia udah di 2300 Sorry Disini Ya Di 2300 Sekian 75% Sedangkan untuk Google Pixel ini Dia screenshotnya udah hilang sih Terakhir itu saya Saya infokan untuk Baterainya itu masih di Kondisi 99% Otomatis soal baterai Google Pixel untuk yang kondisi sekarang Ya dia masih menang Nah itu Hal-hal biasa yang sering kita temukan ya Kalau misalnya kita pakai HP ya Nah lanjut Untuk Softbank yang katanya jaringannya kurang bagus Sefar disini Saya rasakan sih Disini dia mampu menghasilkan 2 Kadang 1 Sedangkan di Google Pixel disini Dia Juga 3 Kadang 2 Beda 1 bar aja sih So far itu masih oke lah Kalau di luar ruangan Misalnya di Tengah kota Atau keluar dari tempat saya ini Sama-sama penuh gitu jaringannya Jadi gak perlu Khawatir Nah kemarin di komentar Ada yang nanyain soal Display tester Untuk Xperia 1 ini Saya kalian bisa bahas di video ini aja Disini saya coba tes ya Ini detektif pixel Ya teman-teman bisa jadi Bukti Dia katanya di warna grey ya Kita cari warna grey Ini adalah light grey Yang gak kelihatan ya Dan ini adalah grey nya Ya bentar saya Zoom dulu Ini adalah grey Disini di kecerahan 100% Gak ada ya Yang teman bilang itu ada Hijau-hijau menonjol Disini teman-teman bisa lihatnya Disini aman ya Gak ada masalah ya Jadi untuk layar Xperia 1 yang saya dapatkan ini Ini masih aman So itu aja Sepertinya yang pengalaman saya menggunakan Google Pixel 4 ini Jadi Google Pixel 4 dan Xperia 1 Jadi kesimpulan Apakah HP ini Layak untuk dibeli Kalau dari saya pribadi Hape kedua HP ini masih sangat layak untuk dibeli dari segi performa, desain, dan kebutuhan masing-masing Saya juga lupa bahas soal penggunaan videografi di Xperia 1 ini Mungkin saya akan bahas nanti di perbandingan kamera kedua HP ini Jadi teman-teman yang baru disini bisa dong dengan bantu tombol subscribe channel ini Kalau misalnya ada yang kurang jelas dan pengen teman-teman cari tahu bisa tulis di komentar di bawah Nanti akan saya bahas di video selanjutnya Selanjutnya Jadi sekian dulu video selingkat ini Dan ini adalah pengalaman saya pribadi Tanpa di endorse, tanpa dibayar Karena semua Kedua, sorry Kedua HP ini saya beli sendiri Dan saya gunakan sendiri Jadi mungkin kurang dan lebihnya Mohon dimaafat Mungkin ada sedikit kesalahan Dalam penyampaian ini Oke sekian dulu video kali ini Dan Sampai jumpa di video selanjutnya Wah ini Cakep sih sama-sama putih Jadi gak pengen gue lepas harusnya Ah-ah